gosong-gosong kayak punyaku sekarang aku mau cobain ya kriuk banget hai everyone welcome back to my channel selamat datang di channel aku di video aku kali ini aku mau berbagi resep ke kalian gimana caranya bikin kerupuk gendar tanpa pengawet dan disini udah ada bahan-bahannya nasi tepung tapioca tepung beras bawang putih yang sudah dihaluskan kaldu ayam ini adalah ketumbar bubuk nanti semua bahannya akan aku catat di deskripsi box sekarang kita masukkan bahan-bahannya semua bahan kita masukkan kaldu ayam ketumbar bubuk kemudian kita aduk jadi satu ya nah kalau udah aduk rata seperti ini disini aku mau menggunakan food processor bisa juga pakai blender ya ini mini ya food processor nya jadi nanti aku pakai mungkin dua atau tiga kali hai 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 Terima kasih. Ini kertas minyak, aku mau kasih minyak, kasih sempur minyak. Kemudian aku taruh nasinya tadi yang udah aku blender, seperti ini ya. Terima kasih. Kemudian, ini juga kertas minyak yang udah aku kasih semprot minyak. Kita taruh di atasnya, kita pencet seperti ini. Kemudian. Kemudian. Nah, seperti ini. Kemudian kita jemur. Kemudian. Ini kerupuknya udah kering ya, guys. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita mulai goreng. Ini panaskan minyak. Kalau minyaknya udah panas, kita masukkan kerupuknya. Sekarang. Ini guys, hasilnya yang udah aku goreng. Dan ini kalau yang coklat-coklat kayak gini, ini apinya kebesaran ya. Kalau api, kalau minyaknya udah panas, harus cepet-cepet dikecilkan. Jangan terlalu panas. Jadi hasilnya nggak gosong-gosong kayak minyakku. Sekarang aku mau cobain ya. Kriuk banget. Oke guys, itu dia tadi video dari aku. Kalau kalian suka, like, komen, share dan video aku ke teman kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you on my next video. Bye. Kevin mau cobain? Gimana rasanya? Yummy.